Dan pemirsa Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi favorit untuk berlibur bersama keluarga mengisi libur lebaran. Di sini terdapat banyak pilihan, aktivitas wisata, serta sarana edukasi bagi si buah hati. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak melakukan mudik lebaran ke kampung halamannya. Nah, bagi Anda yang tidak mudik, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi salah satu lokasi alternatif untuk menikmati libur lebaran bersama keluarga. Di sini terdapat banyak pilihan, aktivitas wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya kereta api mini di Tugu Kolam Renang terbaru di dalam Taman Istana Anak. Selain banyak pilihan wisata, tiket masuk ke TMII juga relatif murah, 20 ribu rupiah per orang. Jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah di hari kedua setelah lebaran mencapai 30 ribu pengunjung. Karena di Jakarta kan banyak ini, pariwisata-pariwisata. Kalau mudik kan kita antri, rebutan, ini segala macam kan, ngantri bisnya, tiketnya juga kehabisan tiket. Iya, saat ini kondisi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah memang cukup ramai sekali. Karena ini merupakan hari kedua setelah lebaran banyak sekali para pengunjung yang tidak melakukan mudik lebaran. Akan tetapi mereka mendatangi tempat-tempat wisata, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah serta tempat-tempat wisata yang lainnya. Dan di Taman Mini Indonesia Indah ini memang sejak kemarin hingga hari ini mengalami lonjakan para pengunjung. Kemarin sempat para pengunjung datang sekitar 17 ribu pengunjung. Akan tetapi di hari ini sekitar 30 ribu pengunjung sudah memadati Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga Anda dapat ketahui bahwa di sini banyak sekali tempat-tempat yang mungkin Anda bisa kunjungi bersama dengan keluarga. Jika memang Anda tidak mudik ke kampung halaman. Yaitu salah satunya adalah di Taman Istana Anak Indonesia. Karena di tempat ini ada juga wahana terbaru yaitu wahana kolam renang. Yang memang dulunya sempat ada kan tetapi direnovasi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah. Jadi di Taman Mini Indonesia Indah ada dua wahana renang yaitu yang pertama di Snow Bay dan yang kedua bertempat di Istana Anak Indonesia ini. Dan selain dari Istana Anak Indonesia ini Anda juga bisa mengunjungi tempat-tempat lain. Seperti halnya di kereta api mini dan mungkin Anda juga bisa berduduk bersantai bersama dengan keluarga di tepi danau. Ataupun Anda juga dapat menaiki kereta gantung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan untuk tiket masuknya sendiri memang sangat relatif murah yaitu sekitar 20 ribu rupiah per orang. Dan untuk kendaraan sendiri kendaraan roda 4 sekitar 15 ribu dan kendaraan roda 2 sekitar 10 ribu rupiah. Jadi bagi Anda yang tidak memudik kampung halaman Anda pada saat lebaran Anda bisa datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Karena merupakan salah satu destinasi berlibur untuk keluarga. Dari Jakarta, Angela Monda, Laksana, INews, melaporkan.